Ratusan warga meruyung limu kota Depok, Jawa Barat berunjuk rasa mereka menuntut penutupan tempat sampah sementara atau TPS liar di tengah permukiman mereka. Pasalnya keberadaan TPS ini mencemari lingkungan dan mengeluarkan bau tidak sedap. Sempat terjadi ketegangan antara warga dengan pengelola TPS saat unjuk rasa berlangsung. Ini terjadi saat sejumlah pengelola TPS liar mencoba mengadang kedatangan warga ke lokasi TPS. Beruntung ketegangan tidak meluas setelah petugas kepolisian dan Satpol PP menenangkan kedua belah pihak. Warga menuntut agar TPS liar yang berada di tengah permukiman ini segera ditutup karena mencemari lingkungan. Selain menimbulkan bau tidak sedap, tak jarang lokasi TPS ini dijadikan lokasi pembakaran sampah hingga menimbulkan asap tebal. Warga menyebut keberadaan TPS ini mengakibatkan banyak warga terkena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, termasuk para bayi yang tinggal di sekitaran atau kawasan permukiman. Warga berharap aspirasi ini digenar oleh pemangku wilayah. Jangan sampai ke depan lagi ada TPS liar tanpa izin yang akhirnya mengganggu masyarakat. Usai melakukan aksinya, warga menutup gerbang TPS, sementara anggota kepolisian segera menutup lokasi dengan garis polisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.